agak medium pace kecepatannya tetapi dia kalau denger lagu bisa langsung cepat nyanyi dia ngikutin lagu dia bisa bersenandung dan sebagainya dan gaya pakaiannya cenderung tidak serapi visual Halo sahabat seles dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Namelani dalam youtube channel coach Antonia Syarif yang membahas tentang sharing dan marketing nah sahabat seles dimanapun anda berada ingat ya kita masih harus tetap prokes pakai masker dan tidak lupa cuci tangan sahabat seles ini nih kayaknya penasaran juga ya kalau di NLP itu kan ada tipe orang katanya VAK nah apakah ketiga tipe orang ini akan mempengaruhi seorang seles dalam mendekati customer nah yuk sebelum kita simak lebih jauh kita lihat yang melihat berikut ini ya sebelum anda lanjut nonton video ini silahkan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda sehingga channel ini bisa bertumbuh halo sahabat seles jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya coach Antonia Syarif halo coach halo coach gini nih coach kalau di NLP itu kita tahu tuh katanya ada tiga tipe orang VAK, visual, auditory, kinesthetik gitu kan jadi ada yang punya kemampuan memang mendengarnya lebih banyak mendengar gitu kan atau lebih banyak rasa atau lebih banyak lebih berbicara gitu kan nah kalau seorang seles mempunyai ketiga tipe ini diantara tiga ini gitu ya apakah itu mempengaruhi dia pada saat mendekati customer coach? dia sebagai seles? iya kalau ditanya mempengaruhi secara langsung atau enggak mempengaruhi tapi sebenarnya dalam NLP kami tidak boleh mengkotak-kotakan seseorang apakah dia visual, auditory, kinesthetik, ketika jualan tugas kita ketika kejualan seorang seles harus intinya adalah bukan kitanya tapi customer-nya fokus kita bukan my focus atau our focus tapi fokusnya adalah your jadi kita pikirannya adalah your customer jadi kita melihatnya persepsi dari customer saya paling sukanya gini ya mungkin dalam satu NLP kalimat NLP yang paling saya suka adalah peta bukan area yang sebenarnya ini cukup banyak membantu hal ketika kita enggak deketin orang sih jadi maksudnya peta bukan area sebenarnya kayak gini bu kalau saya mau jualan anggaplah saya mau jualan apa misalnya fitness gitu ya jual fitness saya bilang bu ibu harus fitness ibu akan ngotot ngapain saya fitness saya bersepeda aja udah cukup kok enggak bu fitness itu sangat dibutuhkan kan ibu kan juga perlu olahraga ibu juga akan ngotot naik sepeda juga olahraga kali saya berhasil closing enggak kenapa? karena saya berusaha ngotot saya tidak memahami petanya customer saya peta customer saya adalah bersepeda saya harus memahami petanya ibu dulu sebelum saya memasukkan peta saya kepada ibu contoh bu boleh saya tahu kenapa ibu bersepeda sih bu memilih olahraga kegiatan dengan bersepeda oh karena saya butuh kardio misalnya misalnya saya gak tahu ya karena nanti saya salah saya bukan saya bisa melihat pemandangan kelihatan atau bisa melihat atau bersepeda bisa melihat pemandangan kelihatan dan sebagainya nah kemudian kita cerita tanya pengalaman yang menarik dan kemudian pengalaman yang tidak menarik apa oke dia bilang oh saya banyak sehat melihat udara dan sebagainya dan sebagainya padahal saya tanya ibu biasa sepeda dimana oh sepedanya di tempat jalan raya yang rame yang ada bukan sehat habis itu paru-parunya asap semua kan tapi saya akan pakai masker emang dikira kalau gak pakai masker emang kendaraan tetap gak masuk iya sih iya sih kan tetap dong mikron nah oleh sebab itu itulah peluang saya untuk masuk karena saya sudah paham jadi alasan ibu setuju sih ibu 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 memang butuh apa olahraga yang mungkin kardio ibu nah ibu perlu mungkin ada apa namanya refreshing nah itu saya coba konekkan ke tempat fitness saya yang dimana hasil fitness saya jauh lebih baik dibandingkan kalau ibu melakukan di jalanan dan tingkat safety-nya lebih tinggi dibandingkan ibu melakukan di jalanan misalnya macet bisa kena tabrat polusi gitu loh tapi kalau habis makan malah habis olahraga sepeda makannya lebih banyak karena lebih banyak kardio keluar ya sama aja sebenarnya sama aja nah tapi maksud saya saya mau ngomongin bahwa saya bisa mengkonekkan itu berusaha mengkonekkan itu sehingga menjadi sebuah solusi nah itu yang kalimat pertama jadi peta bukan dari sebenarnya nah apa hubungan dengan VAK jadi kalau saya melihat orang tersebut dia merupakan orang visual saya harus melakukan yang namanya showmanship seperti di video saya sebelumnya atau mendemonstrasikan sesuatu dengan menggunakan pendekatan visual nah ini menarik nih pendekatan visual saya kasih contoh jadi misalkan saya lagi jualan mobil saya jualan mobil dia kelihatannya visual tau dari mana nanti akan saya buka ketika kelihatannya visual saya akan berbicara mengenai warna desain model dapat juara apa mobil karena desain terbaik of the year gitu ya nah itu yang akan saya ceritakan nah sebelum si sales ini berbicara tentang tadi warna segala macem itu dia berarti harus harus tau dulu ya makanya nanti saya kasih tau si customer ini ya nanti saya kasih tau yang kedua adalah auditory karena kalau auditory maka yang akan saya lakukan adalah saya akan bawa dia masuk ke dalam mobil mendengarkan suara tapenya mungkin suara mesinnya dia mendengarkan suara gerungannya mobilnya kemudian saya ajak ngomong gimana Pak Bapak kedengeran suara mesinnya Pak wih keren banget ya nah kayak gitu kita auditory kalau kinestatik saya tau dia kinestatik saya akan minta dia masuk ke dalam mobil dia merasakan sofanya saya megang setirnya dia merasakan setirnya kemudian saya saya ketok-ketok bodinya menunjukkan bahwa ini kokoh dan sebagainya karena orang kinestatik suka yang berkaitan hal itu ya nah ini akan saya pakai kalau jualan rumah gimana sama saya akan pakai visual auditory kinestatik saya jual rumah jadi kalau ketika jual rumah saya akan bilang Pak coba bayangkan Pak ini misalnya ruangannya kosong Pak bayangin Pak coba kalau mama bapak taruh sofa disini bapak bisa taruh sofa ini tempat tidur anak-anak bisa tidur disini anaknya berapa Pak anaknya dua oke dua jadi kamar disini satu buat anak yang matuh yang ini bisa disini nah nanti bisa taruh anaknya suka poster-poster nah ini bisa taruh poster jadi kita buat imajinasi nah ke auditory disini kan misalkan namanya anaknya umur berapa anaknya masih kecil wah disini kebetulan nih anaknya kecil-kecil semua jadi mereka bisa bermain dan sebagainya itu yang kita perkuat kalau di auditory kalau di kinestatik berarti kita ngomongin apa kinestatik kita ngomongin bangunannya kokoh ya enggak tetangganya ramah-ramah nah itu yang saya tekankan di beberapa bagian itu jadi tergantung tipenya visual auditory kinestatik nah gimana nih si sales bisa tau si customer ini tipenya paling gampang sederhana kalau tipe visual adalah dia berani tipe pakai-pakaian yang warnanya terang cerah dan cenderung rapi cenderung rapi cara bicaranya cenderung cepat dan kepalanya mendongak ke atas mendongak ke atas cenderung cara ngomongnya mendongak ke atas nah tipe visual yang paling keren tara banget adalah setiap dia mengucapkan kalimat kata kerja kata kerja kalau masih ingat SPOK predikat di predikatnya itu dia biasanya menggunakan kata-kata visual melihat memandang nanti saya bayangkan dulu ya kayak gitu kalimat-kalimatnya kesana lebih kesana pikirkan itu visual juga gak pikiran bukan itu masuk auditory digital kalau di NLP ada lagi satu istilah yang namanya auditory digital yang kedua adalah auditory kalau auditory paling gampang adalah kepalanya agak setengah disini agak setengah jadi bukan benua nadanya ada intonasi naik turun ada naik turun nadanya tidak secepat visual agak medium pace kecepatannya tetapi kalau oh iya dia kalau denger lagu bisa langsung cepat nyanyi dia ngikutin lagu dia bisa bersenandung dan sebagainya dan gaya pakaiannya cenderung tidak serapi visual terima kasih dia agak santai tapi mesti rapi kategorinya mesti rapi kemudian kepala yang tadi gak mendongak dan sebagainya nah jadi ketika itu kita baru dari kata-katanya dia predikat kata-katanya subyek predikat obyek keterangan predikatnya kebanyakan mamaknya misalkan kedengarannya sini tenang sekali ya kalau visual ngomongnya kelihatannya disini apa bagus banget tempatnya ya kalau di tadi kedengarannya disini suaranya tenang banget ya gak rame ya kalau visual gak mungkin ngomong gitu gak mungkin pasti dia ngomong tempatnya bagus juga ya eh tempatnya menarik ya apa yang menarik pak kita pancing dari sana gitu ya kalau kinestatik ngomongnya beda lagi kalau kinestatik kepalanya agak canung turun kalau ngomong itu kayak ditelung dulu sama dia jadi misalkan dia mau ngomong gimana pendapat bapak dia ngeliat kita dia nunduk menurut pendapat saya ngomongnya agak pelan gaya pakaian agak seleboran itu kinestatik jadi gak rapi ya dan yang terakhir adalah bahasa yang disampaikan adalah cenderung perasaan ya dia akan ngomong ya nanti menurut menurut perasaan saya ya gitu dia atau saya rasa kok saya rasa gitu ya jadi lebih banyak ke sana dia akan ngomong tentang emosi-emosi tertentu gitu ya tempatnya ini keliatannya begitu menyenangkan ya buat saya nah begitu keliatannya dapet ya begitu menyenangkan buat saya iya kayaknya suasananya enak banget ya disini nyaman sekali ya orang yang ramah-ramah nah itu bahasa ini pakai sebelum anda lanjut nonton video ini silahkan anda subscribe like dan share kepada teman-teman anda sehingga channel ini bisa bertumbuh oke apakah ada kemungkinan nih coach nih mereka yang menggunakan kombinasinya pasti pasti ada dari tiga-tiganya pasti palingnya minimal dua jadi kalau gak visual auditory visual kinestetik auditory kinestetik paling kayak gitu kombinasinya pasti nah berarti kalau setelah si sahabat sales ini tahu ikuti ke customer-nya ini baru dia akan connect ke produknya lebih gampang mengkonekkan pada saat dia showmanship ya bisa mengkonekkannya kepada produknya sebenarnya gak usah dipusingin sih bu kalau saya pribadi kalau mau showmanship yang paling baik adalah gunakan tiga-tiganya sih bu oh oke visual ada auditory ada kinestetik ada karena kalau buat saya ketika showmanship sama ya ke pesulap kan gak mungkin bu pesulap itu tau ini mana yang visual jadi kalau showmanship saya akan gunakan ketiga-tiganya ada suara mungkin saya ketok-ketok gitu kan ya coba bapak pegang kinestetik ya gak ya sudah lihat ya sudah lihat nah itu visual karena setiap orang pasti ada kemungkinan tiga itu ada ya pasti ada gak mungkin gak ada bu pasti ada nah kayak gitu jadi showmanship mendingan lebih baik mendemonstrasikan ketiga-tiganya nah ini menarik banget oke berarti setelah kita tau seperti ini gitu ya berarti VAK itu bukan difokuskan ke diri si sales sendiri gitu ya sahabat sales tapi kita fokus ke customer kita gitu kan ya coach ya supaya setelah kita tau customer kita itu masuk ke yang mana kita bisa menjual ini beda dengan DSC ya coach ya DSC beda lagi sih bu beda lagi ya oke kalau sahabat sales mau tau program-program pelatihan yang bisa meningkatkan skill sellingnya kemana nih coach kebetulan kami lagi punya sekolah sales university dan ini adalah angkatan ke satu akan jalan di Januari itu sekolahnya selama satu tahun nanti sekolahnya lagi ada di bulan 6 bulan 7 bulan 7 ada lagi untuk angkatan kedua kita equip kemampuan sellingnya dibimbing oleh para sales-sales kami oleh tim trainer kami dengan juga dibimbing oleh para mentor selama satu tahun secara full mereka akan mendapat pendidikan setiap harinya setiap hari lu ini pendidikan setiap harinya tentang pelatihan salesnya jadi dikasih skill-skill macam-macam dari A to Z jadi kemampuan baik-baik door to door cara telepon ketemu customer sampai meeting besar project semua kita ajarin lengkap kap 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 gak ada gak lengkap semuanya lengkap ya sampai cara mempersuasinya gimana pakai cara metode hipno selling apa semua kami ajarkan lengkap detail banget jadi itu diajarkan untuk yang level kedua itu untuk para leadersnya tapi leaders wajib harus mengambil dulu yang satu baru bisa mengambil yang kedua jadi kita mengequip mereka untuk menjadi seorang pemimpin gimana nge-develop teamnya karena kebanyakan dari mereka tidak bisa nge-develop team dan ini bener-bener edan-edanan sih kami yang mendampingi mereka selama hampir setiap minggu jadi ada mentor yang akan mendampingi ganti-gantian dua minggu sekali trainer kami fasilitas kami juga dua minggu sekali jadi jadi kalau dua minggu sekali berarti empat jadi setiap minggu ada satu kali pertemuan nah itu akan didampingi jadi dipastikan akan ketemu terus dan sebagainya dan ada program magang bahkan sampai diberikan skill bagaimana caranya untuk mencapai ketujuannya tersebut wah menarik banget ya jadi kalau sahabat sales yang punya teman kenalan sahabat kerabat yang pengen belajar tentang selling yuk langsung aja di klik ke sales university nah ini kan juga nanti ada ini ya coach ya ada ebook ya tiga formula mengatasi keberatan nih kita akan membagi tiga teknik bagaimana mengatasi keberatan tiga formula tepatnya tiga formula iya betul supaya karena kan di lapangan kan masing-masing membeda kasus ya nanti anda bisa mengatasi keberatan dengan hanya tiga formula ini saja keren ya dan cara dapatkannya cukup anda ke deskripsi atau di komen pertama ada link yang anda tinggal klik nanti anda masukkan nama anda email dan nomor WA anda kami pastikan kami kirim kepada anda dan juga kalau anda ingin masuk ke dalam komunitas kami anda cukup ngomong sama tim kami nanti tim kami yang di dalam itu nanti akan memasukkan anda di komunitas kami yang akan bisa mungkin kalau anda ingin tanya sesuatu yang mungkin akan jadi konten dan sebagainya supaya anda bisa menjadi sales yang hebat dan juga ada informasi-informasi dari kami kalau ada perusahaan yang mengundang kami bisa masuk ke corpora consulting.com di corpora consulting.com anda bisa nelfon kami dan kami nanti tim trainer tim learning consultant kami akan meeting dengan anda dan kami akan membimbing tim anda kami akan ngecek apa yang mesti diperbaiki dan kami pastikan untuk berhasil karena kami kebetulan baru saja kami ada tahun lalu bukan tahun lalu ya menjelang akhir tahun lalu kami ada satu proyek yang bisa akhirnya kami udah hitung angkanya return on investment mereka atau benefit cost ratio setiap 1 dolar yang dikeluarkan itu menghasilkan 2.000 lebih US dollar bu setiap 1 dolar yang dikeluarkan itu menghasilkan balik return on investment mereka adalah 2.000 dolar lebih nah itu ini this is good banget ya jadi artinya yang anda investasikan kami pastikan kembali itu aja itu aja bu itu aja so akhir kata saya coach Antoni Sharif dan mengucapkan terima kasih sukses buat anda sampai jumpa salam performance